Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku sayang, hari ini kalian bertemu sama bunik ru di Sentra Rancang Bangun Pada kesempatan kali ini, guru akan mengajak kalian semuanya untuk berdoa bersama-sama Yuk kita angkat tangannya dan kita berdoa Ya sayang A'udhu billahi minas shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmittir Iyaka na'budu wa iyaka na'sta'in Ihtina shiraat al-mustakim Shiraat al-ladina an'amta'alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Walakdolim Rabbi ufirli wal walidayya walil mu'minin Amin Kita akan lanjutkan bersama-sama dengan doa Mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Radhi tu billahi robba Wa bil islami dina Wa bin muhammadin nabi yawwa rusula Rabbi jidni ilma Warzuka nifah ma'am Amin Anakku sayang Masih putih semangat kan? Yuk kita akan sama-sama ya Bajarnya Yang kita semuanya di rumah makin semangat Apa kabar anakku sayang? Alhamdulillah Luar biasa Tetap semangat Aku pasti bisa Oke Nah sekarang Kita lanjutkan dengan membaca Salawat Nari Ya saya kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soli solatan Kami latawassalim salamat Taman ala sayyidina Muhammadin il ladhi Tanhalu bihir obodu Watan wa'iju bihir kuramu Watu goto bihir hawa'iju Watu nalu bihir roho'iku Wahusnul kawatimi Wahyus taskon Wa mamu Biwa jihil karimi Miwa ala alihi Wasobihi Bi kulli Lam hati Wa napasi Wa napasim Bi adagi Kulli Ma'umir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku sayang Pada kesempatan kali ini Kalian bersama-sama guru Itu akan belajar Di sentra rancang bangun Nah kali ini bersama buning Kalian mempersiapkan alat dan bahan Tapi sebelumnya Kita becah Basmalah bersama-sama Agar kegiatan hari ini Semua berjalan lancar Bismillahirrahmanirrahim Baik Kalian siapkan majalah Tentang tema kendaraan Nah Karena kesempatan kali ini Tema yang kita angkat adalah Tentang kendaraan di udara Nah disini ada salah satu contoh Tentang kendaraan di udara Kalian bisa buka di halaman 26 Disini peralatan yang kita gunakan Selain majalah adalah Gunting Lem Dan juga pensil Nah disini kalian bisa lihat Ada potongan gambar Tapi yang sebelah sini Sepertinya kosong Nah bagian yang kosong Kalian bisa lihat Di halaman 32 Halaman 32 ini Disini adalah bagian-bagian Yang nanti akan kita pakai Untuk menyusun Menjadi gambar Kendaraan di udara Kendaraan apa namanya? R O K E T Roket Ya kendaraan roket Inilah potongan puzzle Yang nanti kita akan gunting Lalu kita akan tata Atau pasang di sebelah sini Sebelumnya kita tebali dulu Huruf R O Kita sambung-sambung-sambung K E Dan T Oke Roket Nah seperti yang bu guru tadi sampaikan Di halaman 32 Kita akan gunting Dipaskan Dengan titik-titiknya Tara Ini hasil guntingan kita Nah di halaman 32 Disini sudah terbagi menjadi 4 bagian Dari puzzle roket Nah disini ada gambar Sudah ada gambar ya Ini sebagai panduan kita sayang Nah kalian ambil sesuai dengan gambarnya seperti ini Nah ini ya Lalu kalian beli lem di bagian belakangnya Wah Kalian beli lem di bagian belakangnya Kalian beli lem secukupnya Lalu ditempelkan sesuai dengan pola gambarnya Ini ya sayang Nah disini juga sama Ada gambar Sudah seperti ini Untuk panduan kita Beri lem secukupnya Untuk bagian yang lain Kita akan lihat bersamanya Atau sisi yang hilang Kita coba pasangkan Apakah seperti ini Oh seperti ini Nah yang satunya Apakah gini Oh bukan Oh seperti ini sayang ternyata Nah untuk bagian-bagian yang belum dikasih Lamp ini Setelah kita tata Baru ke bagian belakangnya kita beli lem Lalu kita tempatkan dengan rapi Kita foto Lalu nanti kirim ke link Semangat belajar Tara Nah untuk tugas selanjutnya Kalian buka halaman 26 Masih tetap di majalah yang sama Di Maaf 27 Guru yang Diatai dari sini ya 27 Diatai saya 27 Di halaman 27 Majalah tema kendaraan Ratanya yang kita gunakan adalah crayon Nah disini ada susunan beragam macam dari kendaraan di udara Coba yuk kita sama-sama sebutkan ya Ini ada pesawat Helikopter Balon udara Pesawat Nah disini ada pilihannya Kira-kira apa ya Lalu bagian bawahnya juga sama Ada bermacam-macam lagi Ada pesawat tempur Atau jet ya Ada Sama saya ini seperti ini Balon udara Pesawat tempur Balon udara Nah lalu disini ada pilihannya Untuk pola selanjutnya Atau urutan selanjutnya Kita mulai dari Bagian yang pertama Bagian pertama Seperti tadi kita sebutkan Kita siapkan crayon Pesawat Helikopter Balon udara Pesawat Berarti apa ya kira-kira Apakah balon udara Untuk yang kedua Kalian perhatikan Apa Iya Helikopter Kita akan beri warna Sesuai Sukaan kalian Yukur pakai warna biru aja deh Pakai warna biru Nah Seperti ini Untuk yang satunya Berarti tidak usah Tidak Karena ini adalah urutan pola Harus sesuai Tepat dengan urutan Yang sudah ditentukan Lalu kita akan melakukan Ke baris selanjutnya Disini ada pesawat tempur Atau jet Lalu Balon udara Sawat tempur Balon udara Berarti selanjutnya apa Iya Selanjutnya adalah Sawat tempur Guru boleh Kasih warna orang Kalian bisa Cari warna yang lain Nah Ini Buku sudah selesai Untuk baris selanjutnya Kalian bisa bekerjasama Bersama orang tua Untuk mengejakannya Di halaman 27 Semangat belajar Baik Sekarang ketemu lagi Kita ya Di Sentra Rancang Bangun Kali ini kita akan Bermain Mazel Nah di halaman berapa? Halaman 29 Di majalah yang sama Di tema kendaraan Nah disini Ada gambar Pesawat Nah disini adalah Jalurnya Ini digambarkan dengan Kepulauan asap ya Tapi seperti ini adalah Dibarakan seperti Jalurnya Untuk pesawat ini Nah disini Ada tempat berhentinya Kalau pesawat Berhentinya dimana ya? Ada yang tahu? Pintar Di bandara Nah selanjutnya Disini ada gambar Tempat berhentinya Papang Apa namanya? Pelabuhan Nah ini berhentinya Bers Gimana sayang? Iya terminat Kira-kira Kalau pesawat Dimana ya sayangnya? Apakah di Ini terminat? Bukan guning rum Apakah di Lepaga? Oh bukan Berarti dimana? Iya Di sini Nanti Kita akan coba Ketempat pemberhentian Pesawat Dengan mengikuti Jalur Pesawatnya Pakai jadi dulu Turt 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 Iya Di sini ya Guru akan gunakan Krayon warna Merah Ingat Jalur disini Kita akan gunakan Dengan Bentuk Lingkaran 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 Boleh saya gunakan lingkaran secara benar Artinya jangan sampai niut-niut gitu ya Tapi yang benar-benar seperti bentuk lingkaran Harus seperti bentuk lingkaran Karena kalian sudah anak jombol 2 Apalagi sudah semester 2 berarti sudah pewinter Nah seperti ini Kalor pesawatnya dipakai dengan kerayur Terserah kerayurnya warna apa Tapi bentuknya lingkaran Untuk gambar, pesawat Terus apa namanya Terminal dan tempat yang lain Kalian boleh warnai Selalu semangat belajar Ini tugas selanjutnya Semangat Anak saya yang soleh-soleha Yang hari ini belajar di rumah Tetap semangat Ini adalah tugas kita Yang selanjutnya Jadi katakan adalah tugas kita yang terakhir Nah di hari ini Kita akan mengerjakan Nah mengerjakan apa Kendaraan di udara sekaligus Yang mengemudikannya Nah kita kenal sama-sama dengan macam-macam kendaraannya ya Nomor satu ada yang tahu Ya betul Pesawat Yang selanjutnya Ya betul Pesawat Apollo Atau bisa dikatakan dengan apa ya Pesawat ruang udara Itu ya Angkasa Maaf Ruang angkasa Lalu disini ada Pesawat tempur Atau bisa dikatakan jet Nah seperti itu Nah disini adalah pengemudinya Disini Namanya apa Ada yang tahu Astronaut Bagus Pinter Anak-anak Emang anak solehanat Jempol dua Dan juga soleh semuanya Kalau yang ini Apa sayang Nah ini bisa dikatakan Sama seperti yang sini Yaitu Pilot Kalau ini adalah pilot pesawat Sedangkan ini adalah pilot Pesawat tempur Gitu ya sayang Nah kalian siapkan Crayon Crayon seperti ini Bagi yang di rumah Ada yang dengan benda lain Kalian warnai Jalannya ini Bisa kalian gunakan Pensil dulu Lalu ditebali Dengan Crayon Crayonnya ingat Crayonnya warna Warni Bu Guru gunakan Tiga warna Biru Hijau Dan juga Oren Oke Untuk warna yang lain Kalian bisa pilih Sesuka hati kalian Kita akan hubungkan dulu Gimana kak Pengemudi dari Pesawat ini Apakah yang ini Bukan Apakah yang ini Ya Kita akan hubungkan sini Dengan Crayon Nah Oke Untuk selanjutnya Kita Gunakan Crayon yang lain Nah Kalau tadi sudah garis Berarti sekarang Guru pengen Kalian Menggunakan Bentuk Geometri Bentuknya apa Yaitu Bentuk Segitiga Bentuk segitiga Dimana Untuk ini Pesawat Apollo Dengan Kemudian Benapa Iya benar Astronot Ini dia Kita akan bentuk Menjadi segitiga 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 Seperti ini Dan Untuk yang selanjutnya Kalian Gunakan Bentuk Lingkaran Lingkaran Ya Bentuk lingkaran Nah Disini Sawajet Dengan Pilot Kapal jet Lingkaran 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 Seperti ini Ingat Untuk setiap tugas Kalian bisa beri nama Dan juga tanggal Pengerjaannya Kita selesai belajar Kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Semua tugas Difoto Dan di kolase Lalu kirimkan ke Link penugasan Guru tunggu Sebelum pukul 12 siang Tetap semangat belajar Guru sayang kalian semua Alhamdulillah Alhamdulillah Masyukurillah Hari ini kita semua Sudah sama-sama belajar Di Sentra Raja Mamun Ayo sayang Biar kita selalu Dirigai sama Allah Sampai kita laksanakan Selalu mendapat keberkahan Kita Duk-duk Ketiatan kita hari ini Dengan berdoa Ayo sayang Sama-sama ya Doa Selalu saya belajar Rumah Bismillah Tawakkaltu Ala Allah La hawla Wa la quwwata Illa Billahi Alihil Alim Baik saya Duk-duk sama-sama Kita lanjutkan Dengan doa Kapalatul Subhanakallahumma Wabihamdika Ashladu Alla Ilaha Illa Antat Astaghfiruka Wa Atubu Ilayh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh